Mengintip kado ulang tahun pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan dari sang istri tercintanya, Azizah Salsyah. Tepat pada tanggal 21 Desember 2023 lalu, Pratama Arhan tengah berulang tahun ke-22. Menariknya, sang istri Azizah Salsyah tak tanggung-tanggung memberikan kado ulang tahun berbentuk jam tangan mewah seharga Rp 1 miliar. Dari akun TikTok Tashaf Karina, konten eksklusif milik Mil Saputra Bocor. Dalam video itu memperlihatkan momen Azizah Salsyah tengah memberikan jam mewah kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan yang membuka bingkisan kado dari sang istri. Tampak kaget hingga membuat tangannya gemetar, sampai gemetar gitu ya han unbosing kado dari istri, tulis akun TikTok Tashaf Karina. Mengintip kado Azizah Salsyah ternyata berisikan jam tangan brand Patek Philippe 5167A 001. Melansir situs FOILA, jam tangah Patek Philippe tipe 5167A 001 memiliki nominal sebesar Rp 1 095 0 0 0 0 0 0 0 0. Namun sebelum memberikan jam tangan, wanita yang akrab dipanggil Zizi itu nampak membawa kue ulang tahun mini dengan lilin yang sudah menyala. Sontak saja kehadian Azizah sukses membuat mantan pemain PSIS itu kaget. Bisa diartikan, Azizah terbang ke Turki demi memberikan kado ulang tahun untuk pemain timnas Indonesia itu. Ia tampak menutupi lilin agar tidak pada sembari berjalan masuk menghampiri Pratama Arhan yang tengah bersantai main pingpong bersama pemain timnas Indonesia. Terlepas dari itu, timnas Indonesia sedang bersiap-siap untuk tampil di Piala Asia 2023. Demi meraih hasil yang optimal, timnas Indonesia telah menggelar TC di Turki. Mengacu jadwal TC, timnas Indonesia akan memulainya pada 21 Desember 2023, 6 Januari 2026. Terlepas dari itu, timnas Indonesia sedang bersiap-siap untuk tampil di Piala Asia 2023. Demi meraih hasil yang optimal, timnas Indonesia telah menggelar TC di Turki. Mengacu jadwal TC, timnas Indonesia akan memulainya pada 21 Desember 2023, 6 Januari 2026. Jika menilik ranking FIFA Libya dan Iran, timnas Indonesia berselisih jauh dari negara timur tengah itu. Ya, Libya menempati ranking 120 dan Iran berada di urutan ke-21. Selepas laga uji coba, timnas Indonesia langsung dikebut bermain di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama tim-tim kuat, yakni Jepang, Irak, dan Vietnam. Jika melihat lebih detail dari ranking FIFA, timnas Indonesia lah yang menempati peringkat terbawah. Ya, timnas Indonesia saat ini berada di urutan ke-146 ranking FIFA. Sedangkan untuk wakil se-Asia Tenggara, yakni Vietnam menduduki peringkat 94. Lalu, Irak nangkering di urutan ke-63. Sementara untuk Jepang yang merupakan kontestan Piala Dunia 2022 menempati urutan ke-17. Bahkan Jepang mengalahkan tim dari Eropa seperti Swiss dan Denmark. Tentunya jika dilihat dari peta kekuatan, Jepang menjadi kandidat musuh terkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, selain itu. Aziza Salsha tampil cantik dengan riasan bold saat menjalani sesi pemotretan majalah Kosmopolitan Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Telangham Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2023, lalu. Istri bektimnas sepak bola Indonesia tampil manglingi dengan balon.